Perang makin Chaus Rusia luncurkan roket Bade ke Ukraina Perang makin Chaus Rusia luncurkan roket Bade ke Ukraina Rusia dilaporkan akan meluncurkan sistem roket multi peluncuran Bade ke Ukraina Hal ini dirilis dalam sebuah video oleh pejabat Rusia sebagaimana dibuat media English Newsweek Sistem roket peluncur Bade adalah sebutan untuk senjata Hurricane MLRS Senjata itu disebut bisa mengetahui posisi operator kendaraan udara tidak berawak milik Angkatan Bersenjata Ukraina Baterai Hurricane MLRS menerima koordinat posisi dari operator UAV Orlan 10 Kendaraan udara tidak berawak kata Kementerian Pertahanan Rusia Setelah menerima target, baterai bergerak ke posisi menembak dan menyerang kendaraan lapis baja Yang disamarkan dan benteng musuh Sebagai akibat dari serangan itu kendaraan lapis baja Tenaga kerja dan artillery unit Angkatan Bersenjata Ukraina bisa dihancurkan Rusia sendiri telah menyerang Ukraina sejak 24 Februari lalu Hingga kini belum ada tanda-tanda perdamaian Sementara itu seorang petinggi militer Rusia dilaporkan tewas dalam perang melawan Ukraina Ia menambah rentetan korban pejabat tinggi yang harus meregang nyawa akibat perang di sisi Moskow Jenderal itu bernama Roman Kutuzov Ia tewas dalam serangan udara di Donbass, Ukraina Timur, medan perang utama kedua negara Diberitakan CNN Internasional, pemberitaan awal diutarakan koresponden militer Alexander Slatkov Kematian Kutuzov juga diberitakan Rusia Ia juga diumumkan Pusat Komunikasi Strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Mayor Jenderal Roman Kutuzov, Komandan Kop Angkatan Darat ke-1 secara resmi tewas Ujar militer di sebuah posting Facebook Sebelum dikirim Ukraina Timur, Kutuzov menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Gabungan ke-29 Distrik Militer Timur Rusia Ia juga dibenarkan wartawan independen Ukraina, Unian Roman Simbalyuk Sejauh ini Rusia telah mengklasifikasikan kematian militer sebagai rehasil negara Namun dari pantuan intelijen sejumlah negara setidaknya Ada 1.351 tentara Rusia tewas sejak dimulainya serangan Rusia tembakan rudal balistik Iskander ke langit Ukraina Rusia telah menembakkan rudal balistik Iskander tinggi ke langit-langit Ukraina Yang kemudian menghantam target Serangan ini dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Rusia Melalui rekaman video tembakan misil tersebut Rekaman video itu menunjukkan peluncur erektor transporter Yang disamarkan didorong ke posisinya Sebelum menembak rudal balistik Iskander tinggi ke langit di atas Ukraina Video itu juga dipublikasikan media independen Zenger News Yang mengaku memperoleh video dari Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Rekaman kerja tempur awak sistem rudal operasional taktis Iskander Selama operasi militer khusus bunyi pernyataan kementerian tersebut Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus menyerang dengan rudal presisi tinggi Terhadap fasilitas infrastruktur militer penting Angkatan Bersenjata Ukraina OTRK Iskander mengacu pada senjata presisi tinggi dengan jarak tembak hingga 500 km atau 310 mil Gulu ledak rudal OTRK Iskander dapat menghancurkan hampir semua target Pos komando musuh, korban peralatan, dan sistem pertahanan udara OTRK memiliki rudal balistik dan rudal jelajah di gudang senjatanya Yang menempatkan gangguan elektronik palsu pada pendekatan ke target Dan praktis kebal terhadap sistem pertahanan udara musuh Sebuah rudal jelajah dapat melaju di ketinggian yang sangat rendah Mengelilingi medan itu tidak mungkin untuk mendeteksinya Lanjut Kementerian Pertahanan Rusia Senjata itu bernama Resmi 9K720 Iskander Sebuah sistem rudal balistik jarak pendek mobile yang diproduksi dan digunakan oleh militer Rusia Senjata ini mulai berasi pada tahun 2006 Dioperasikan oleh Rusia, Armenia, Aljazair, dan Belarusia Kementerian Pertahanan Rusia tidak merinci lokasi target Ukraina yang dihantam misil tersebut Dalam briefingnya hari Kamis kemarin Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia Melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina Rudal berbasis udara presisi tinggi telah mengantam 48 area konsentrasi personel dan peralatan militer AFU Angkatan Bersenjata Ukraina Dua baterai atelri, dua depot amunisi di dekat Nikolaevka dan Berestovu di Republik Raya Donet pada siang hari Satu pusat pengintian elektronik Ukraina di dekat Neprosko, wilayah Mikolaev Selain itu, satu peluncur sistem rudal anti-pesawat OSA AKM telah dihancurkan di dekat Nikolaevka di Republik Raya Donet Operasional taktis dan penerbangan militer telah menghantam 49 area konsentrasi Serangan itu telah mengakibatkan murus senahnya lebih dari 350 nasionalis hingga 96 kendaraan lapis baja Alat pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh satu helikopter Mi-24 Ukraina di atas Husarovka Wilayah Karkiv, satu pesawat angkut militer Angkatan Udara Ukraina yang mengirimkan amunisi dan senjata Juga telah ditembak jatuh di udara dekat Kremidovka, wilayah Odesa Secara total, 179 pesawat Ukraina, 127 helikopter, 1019 kendaraan udara tidak berawak, 323 sistem rudal anti-pesawat, 3.266 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya 433 sistem peluncur roket ganda, 1.682 arteli dan mortir lapangan, 3.190 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari dalam apa yang sekarang disebut Kremlin sebagai operasi militer khusus Untuk melindungi warga Donbass yang pro-Moskow Invasi Rusia telah memasuki hari yang ke-93 pada Jumat 27 Mei 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!